Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah Mulai pembelajaran Ibu minta Anketua kelas Baik, untuk memupuk rasa cinta tanah air kita Ibu minta semua berdiri untuk menyanyikan lagu Padamu Negeri Pada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Hadir semua Alhamdulillah Baik, karena hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu Yakni kita akan belajar tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia Kita lanjut ke materi Adakah yang tahu pada abad keberapa Islam masuk ke Indonesia? Abad ke-13 Abad ke-13 Yang lain? Ada yang tahu? Abad ke-8 Iya, baik Ada lagi? 7 Abad ke-7 Iya, bagus jawabannya semua bagus Ibu lihat Karena sudah jam siang Ibu lihat Ada yang kurang semangat Jadi agar kita tambah semangat Ibu akan tayangkan video motivasi lah Sekarang saya ingin bertanya kepada kamu IQ itu penting gak sih? Yes Your I can It's much more important than your IQ Buat apa jadi orang paling pinter? Buat apa jadi orang paling cerdas? Buat apa jadi orang yang paling tahu segalanya? Tapi dikit-dikit gak mau Disuruh action gak mau Suruh kerja gak mau Suruh belajar gak mau Suruh usaha gak mau Ada gunanya Kalau kamu hanya duduk diam dan gak pernah ambil tindakan Tapi sebaliknya Walaupun kamu bukan yang paling pintar Walaupun kamu bukan yang paling cerdas Walaupun kamu mau berjuang Kemauan itu akan membawa kamu jauh Jauh melebihi orang-orang yang cerdas Tapi dikit-dikit gak mau Bagaimana perasaannya setelah kalian menonton video motivasinya? Perasaannya Iya tambah semangat Alhamdulillah Dengan belajar Mengikuti upacara Iya betul Kemudian yang lebih Umum lagi untuk kalian semua Lakukan Menghargai Para pahlawan Ya ini dengan belajar Sungguh Sungguh Artinya kita bersyukur Kita sekarang dapat belajar Dapat sekolah Tanpa ada halangan Pada waktu zaman dulu Orang mau sekolah itu sulit Susah Islam di Indonesia Yang keempat Nilai-nilai Keteladanan Tokoh-tokoh Dan Yang terakhir lagi Mengevaluasi Sejarah perkembangan Islam di Indonesia Dengan tepat Bagikan Kelompok Kelompok kecil Satu kelompok Dari empat orang Ini kelompok Satu Dua Tiga Nah Kemudian nanti Di dalam kelompok Itu kalian Ibu Sajikan Video Kalian lihat Di video Kalian Ibu minta nanti Mengidentifikasikan Kalian cari Permasalahan Di sana Bisa buka link Yang ibu bagikan Nanti di grup Whatsapp Silahkan Untuk Bergabung Dengan kelompoknya Masing-masing Undur sedikit Tintar Biar taunya Bisa duduk Di sana Undur Pengetahuan Dan ketampilan Jadi Dari pengetahuan Itu Ibu Ambil Dari bagaimana Kalian Menjawab Menjawab Dari Hasil Temuan Kalian Kemudian Ketampilan Nanti akan Ibu Ambil Pada saat Kalian Menampilkan Hasil Diskusi Kelompok Pada saat Presentasi Kedepan Ketampilan 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 baik semua kelompok sudah menyimak videonya udah baik lalu silahkan kelompok satu ada permasalahan apa yang ditemukan dalam videonya ya kelompok satu silahkan perkelangan ahli sejarah terkait proses masuknya Islam di Indonesia demikian dua puin masalah yang bisa kami identifikasi dari video tersebut terima kasih saya mewakili kelompok dua setelah mengamati video pembelajaran yang dipresentasikan ibu guru setelah kami diskusikan maka dapat kami identifikasi permasalahan pada materi belajar kita yang akan ditemukan sebagai berikut satu bagaimana bentuk strategi dakwah yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam di Indonesia baik saya mewakili kelompok tiga setelah mengamati video pembelajaran yang dipresentasikan ibu guru setelah kami diskusikan maka dapat kami identifikasi permasalahan pada materi belajar kita yang kami temukan sebagai berikut satu mengapa kesenian bisa dijadikan sebagai sarana Islamisasi di Indonesia akan jelaskan dulu sebelum kalian berdiskusi secara garis besar lah tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia atau penyebaran Islam di Indonesia Nah masuknya Islam ke Indonesia itu pada abad satu Hijriyah atau abad ketujuh atau abad ke-8 Masehi Jadi yang menjawab 7 tadi betul yang menjawab 8 tadi betul tepuk tangan dulu yang yang menjawab ke-13 tadi juga betul tapi 13 itu Islam itu sudah berkembang sangat pesat lah nah damayan iya tidak ada kasta ke Yaman Bujarat Sri Lanka baru Indonesia jadi Islam masuk Indonesia itu ada dua jalur kemudian untuk mencari solusi dari permasalahan yang kalian temui tadilah ya silahkan ini ibu bagikan LKPD nya ini kalau mempertahankan ini seperti itu Oh Abis Semua kelompok sudah siap mempresentasikan ke depan Terima kasih 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 Silahkan ada kak yang ingin menanggapi Ya kelompok 3 lah Silahkan kelompok 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Baik dari segi kain, nah itu sangat melimpah makanya penyebaran agama Islam itu sangat mudah melewati jalur perdagangan. Kemudian dari kelompok dua tadi, bagaimana bentuk strategi dakwah dalam bidang pendidikan? Nah dalam bidang pendidikan, anggap selesai sudah presentasinya silahkan kembalikan bangku dan meja ke posisi semula. Untuk meningkatkan konsentrasi kalian, ibu akan buat permainan sedikit, permainan icebreaking sederhana. Tepuk dua, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk tiga, tiga, nah ada yang tepuk. Satu, dua, nama masih ada, nama masih ada. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, satu. Bagus, semua sedang akan berlatih. Kelompok, sekarang ibu akan ambil nilai dari individu lah. Ini ibu bagikan satu-satu, kira-kira 10 menit. Selesaian jawabnya lah. Jawab. Yang bisa menjawab akan dapat hadiah kecil berupa full pen. Iya, betul. Ambil hadiahnya ke depan. Yang sudah menjawab, diambil dulu lah. Menut pada waktu Indonesia mau masuk Indonesia. Siapa namanya? Rizal. Iya, Rizal. Betul. Ambil ke depan hadiahnya dengan membaca doa. Silahkan, ketua kelas. Amin, ya, Rizal. Ilmu. Menambah ilmu bagi kalian. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, ibu minta maaf atas segala kekurangan. Kalau ibu ada salah-salah, ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.